Intro 100.6 Heartline Affair Heartline Network dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kembali lagi dalam program Suara Untuk Negeri yang kali ini bersama dengan saya Yanson Piris akan menemani perbincangan kita selama beberapa menit ke depan tentang pentingnya hutan untuk kehidupan kita. Pada kali ini Suara Untuk Negeri hasil kerjasama yang ciamik dari FM 100.6 Heartline Tangerang dan juga FM 91.7 Heartline Lampung kita bicara tentang hutan di Provinsi Lampung seperti apa. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Timur sampai Telaut. Hutan begitu banyak, begitu luas, begitu ya. Tapi kita mau melihat dari Lampung. Seperti apa kondisi hutan di Provinsi Lampung. Sudah bersama dengan kami di Studio Karawaci. Belum, oke. Sedang diusahakan untuk terhubung dengan narasumber kita yang kompeten untuk berbicara tentang pentingnya hutan untuk kehidupan kita. Beliau adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Insinyur Yan Yan Ruhiansah MSI. Nanti kita akan terhubung melalui fasilitas Zoom. Anda juga pendengar bisa juga simak kami melalui YouTube Heartline Network. Di sana Anda bisa juga berkomentar, menyampaikan pendapat, atau juga pertanyaan seputar tema kita pada kali ini. Pentingnya hutan untuk kehidupan kita. Hutan, kalau menurut Anda, apa sih fungsinya hutan itu? Kalau banyak yang kita tahu ya, kalau menurut saya misalnya meja di depan saya ini yang saat ini ada di depan saya di Studio Karawaci, ini terbuat dari kayu. Nah, kayu ini dari pohon. Pemohonan yang banyak di hutan tentunya. Tapi tidak tahu hutan yang mana gitu ya. Tapi pasti dari hutan. Itu satu, dari sekian banyak fungsi hutan. Nanti kita juga akan berbincang, berbicara seputar fungsi hutan seperti apa sih. Orang-orang di kota mungkin, jarang sekali melihat hutan. Apalagi di kota-kota besar, terutama seperti di Jakarta. Taman kota atau hutan kota itu sudah kian menipis. Saat ini banyak pemerintah-pemerintah kota mengusahakan untuk memperluas, memperbanyak lahan untuk taman kota atau hutan kota itu sendiri. Mengapa? Salah satu yang paling penting, yang disuarakan juga di tingkat internasional adalah hutan sebagai paru-paru bumi ini. Begitu ya. Karena kita tahu semua, pohon itu menghasilkan oksigen, dan tentunya menghirup karbon dioksida. Nah, kita manusia membutuhkan oksigen itu. Ya, kita akan berbincang nanti dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sudah terhubung dengan, belum terhubung, tapi yang pasti hardliner. Ini kami menyapa Anda yang berada di Karawaci dan juga pendengar hardline Lampung di 91,7 FM. Suara untuk negeri. Kali ini kita berbicara seputar pentingnya hutan untuk kehidupan kita. Dari informasi yang saya dapatkan, kurang lebih 37% kawasan hutan di Lampung rusak. Dan saya rasa ini bukan hanya di Lampung, tapi di seluruh Indonesia juga mengalami yang namanya kerusakan, deforestasi. Nah, ini yang kita sama-sama para pencinta hutan dan manusia, saya katakan manusia, karena kita memang manusia yang harusnya menjaga bumi ini. Karena bumi ini adalah satu untuk kita semua, jutaan bahkan miliaran di bumi ini, kita harus menjaga hutan ini benar-benar. Mengapa? Karena itu tadi, hutan sebagai paru-paru bumi. Coba bayangkan tubuh kita, pendengar, kalau paru-parunya tidak berfungsi alias rusak, apa yang terjadi? Apakah kita bisa tetap hidup? Nah, itu yang coba kita bayangkan. Analogi sederhana. Apabila hutan, apabila bumi atau dunia ini tidak ada hutan atau tanpa hutan. Seperti apa? Seperti itulah manusia tanpa paru-paru. Ya, 37 persen kurang lebih kawasan hutan di Lampung rusak dan oleh karena itu gubernur Lampung mencanangkan begitu ya untuk mengalih fungsikan beberapa lahan dan juga tentunya kembali memperluas lahan hutan ini. Dan seperti apa? Dan kalau bicara soal Lampung saya dapat informasi dari teman saya yang juga seorang penggiat lingkungan. Kalau misalnya memang di Lampung sana entah Lampung mana nanti kita tanyakan itu punya hutan yang paling rapat di Indonesia. Jadi hutan yang paling rapat itu ada di Lampung. Benar tak? Benarkah? Demikian. Nanti kita akan tanyakan langsung dengan orang nomor satu untuk urusan hutan ini di Provinsi Lampung. karena kita akan berbicara dengan Kepala Dinas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Insinyurian Yan Ruhiansa MSI kita pada sore hari ini bicara soal pentingnya hutan untuk kehidupan kita. Khususnya kita melihat bagaimana hutan ini penting sekali di Indonesia. Kita mau melihat dari kacamata Provinsi Lampung seperti apa. Nah kalau bisa jelaskan terlebih dahulu nih Pak jenis hutan apa saja yang menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan di bawah wawonang Bapak gitu ya jenis hutan apa saja dan ada berapa sih Pak luasan hutan di sana? Ya baik terima kasih Pak Yan Pak Yan juga jadi Pak Yansen jadi terima kasih atas kesempatannya sudah diberi kesempatan pada sore hari ini untuk bergabung bersama Hotline FM menjawab pertanyaan yang tadi Pak Yan sampaikan bahwa di Provinsi Lampung ini kalau secara keseluruhan kami punya 1.4.735 hektare ya itu merupakan 28,45% dari total luar daratan di Provinsi Lampung jadi kalau luar daratan di Provinsi Lampung itu ada sekitar 3 juta hektare nah 28% diantaranya itu adalah merupakan kawasan hutan tetapi dari 28% atau 1.4.735 hektare itu hanya sekitar hanya ada ada terdapat terdapat sebagian dari itu merupakan kewenangan pusat jadi untuk hutan konservasi taman nasional yaitu Bukit Barisan Selatan dan taman nasional Waikambas serta Cagar Alambaut itu merupakan kewenangan dari pusat sejak undang-undang 23 tahun 2009 itu tadinya kewenangan kehutanan sampai di kabupaten tapi setelah undang-undang itu diberlakukan tahun 2017 yang lalu kewenangan itu kemudian diserahkan kepada Provinsi jadi saat ini Provinsi Lampung memegang kewenangan terhadap hutan lindung hutan produksi dan satu hutan konservasi yaitu Tahurawan Abdurrahman hutan lindungnya ada seluas 317 hektare hutan konservasinya ada seluas 225.000 hektare sedangkan Tahura merupakan hutan konservasi itu ada sekitar 22.000 hektare jadi total luasnya sekitar 562.000 hektare sekian jadi kalau apa namanya 500.000an hektare itu dikelola oleh Provinsi dan saat ini seluruh kawasan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi itu telah dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan jadi ada KPH-KPH yang mengelola di tingkat tapak yang berhubungan langsung dengan kawasan hutannya dan berhubungan langsung dengan masyarakat yang berada di kawasan hutan itu begitu Pak Yanten oh luar biasa sekali jadi ada 500.000 hektare gitu kurang lebih Pak Yan betul nah kalau boleh digambarkan seperti apa kondisi hutan di Lampung yang dibawa kewenangan Bapak nih Pak karena konon saya dengar kabarnya 30%an ya itu dalam kondisi rusak begitu memprihatinkan atau bagaimana yang sebenarnya Pak di sana ya sebetulnya betul itu angkanya 37,42% kalau persisnya itu Alhamdulillah kita bersyukur sudah lebih membaik jadi kondisi sebelumnya lebih buruk dari itu kenapa membaik karena saat ini memang kita libatkan masyarakat menjadi bagian dari pengelolaan kawasan hutan itu sendiri jadi dari dari 500 sekian ribu hektare itu terdapat sekitar di dalam kawasan hutan lindung itu yang kondisinya kita lihat berdasarkan tutupan lahannya sudah bukan hutan lagi itu 40% sedangkan di dalam hutan produksi ada sekitar 77% yang tutupan lahannya bukan merupakan kawasan hutan jadi ada berbagai macam aktivitas manusia di sana nah tadi kalau menyinggung terkait dengan kerusakan hutan ini sebetulnya di dalam KPH-KPH kesatuan pengelolaan hutan itu mereka sudah punya sudah menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang di dalamnya membagi kawasan hutan itu ke dalam blocking-blocking jadi ada blok-blok tertentu yang terpisah dengan jenis pengelolaan yang berbeda kalau secara umum kita bisa kita bisa sebut dua yaitu blok inti atau blok lindung itu adalah untuk kawasan-kawasan yang masih bagus kondisinya dan blok pemanfaatan yaitu untuk kawasan-kawasan yang sudah ada aktivitas manusia di dalamnya jadi untuk blok pemanfaatan ini 85% Pak Yansen ada 85% dari seluruh kawasan hutan itu sudah ada aktivitas manusia jadi sudah menjadi blok pemanfaatan sisanya sekitar 15% itu merupakan blok-blok perlindungan agak ini ya agak kontradiksi dengan tadi angka yang kerusakan ada 37% itu sementara tadi saya sampaikan di dalamnya sudah ada aktivitas manusia 85% nah inilah perbaikan-perbaikan yang terjadi akibat dari diberinya masyarakat yang sudah terlanjur menggarap kawasan hutan diberi akses untuk mengolah kawasan hutan secara legal jadi mereka yang terlanjur petani yang terlanjur menggarap kawasan hutan kemudian kalau dulu kan diturunkan itu Pak Yansen diturunkan kemudian hutannya dikembalikan akan tetap mereka naik lagi jadi kejadian berulang ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi pemerintah pusat sehingga pada saat ini pemerintah pusat tidak lagi melakukan itu tetapi melihat kebutuhan masyarakat terhadap kawasan hutan oleh sebab itu mereka yang sudah terlanjur berada di dalam kawasan hutan dan mengolah kawasan hutan diberi perlindungan justru diberi perlindungan agar mereka merasa tenang berusaha kemudian agar mereka dapat diarahkan sesuai dengan koridor-koridor yang berlaku di kehutanan jadi mereka sekarang sudah diberikan legalitas diberikan perlindungan sehingga mereka bisa mengolah dan berusaha di dalam kawasan hutan dengan lebih tenang seperti itu Pak Yansen kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang sudah terlanjur memanfaatkan hutan itu Pak mereka melakukan berbagai macam budidaya berbagai macam jenis tanaman kalau di Lampung mayoritas mereka tanam kopi Pak Yansen jadi ada beratus-ratus ton mungkin kopi yang keluar dari kawasan hutan setiap tahunnya sehingga itulah yang menjadi penghidupan mereka sehari-hari sumber penghidupan mereka untuk menyekolahkan anak dan seterusnya kecenderungan mereka adalah bertanam secara monokultur jadi hanya kopi saja itu yang kemudian kami arahkan agar mereka tidak lagi bertanam secara monokultur karena tentu saja kalau monokultur maka akan berpengaruh terhadap fungsi hutannya sendiri fungsi hutan yang sebagai pengatur kata air dan sebagainya itu akan berkurang karena kalau monokultur maka tanah hutan di permukaan akan terlihat telanjang sehingga dimungkinkan terjadinya erosi dan menurunnya infiltrasi atau pengerapan air ke dalam tanah oleh sebab itu kami dorong petani itu untuk mau melakukan budidaya secara agroforestry jadi tumpang sari antara jenis-jenis tanaman yang besar dengan kopi yang tetap mereka budidayakan itulah perubahan yang terjadi Pak jadi setelah dulu ketika mereka tidak diberikan akses legal kami aparat kehutanan teman-teman polisi kehutanan susah sekali bertemu dengan mereka karena mereka ketika didatangi mereka lari ketakutan karena merasa bukan menggarap lahan yang tidak legal gitu tetapi sekarang setelah diberi pelindungan kami bisa ngobrol dengan enak kami bisa menjadi satu kesatuan dengan mereka kemudian kami bisa memberikan input-input masukan agar mereka mengelola kawasan secara lebih baik sehingga tadi ada terjadi peningkatan yang signifikan terhadap tutupan lahan di dalam kawasan hutan saat ini Pak Yang sampaikan sudah lebih baik jauh lebih baik dari sebelumnya kalau sekarang ini kabar yang saya dapat di tahun 2020 37% sebelumnya ini ada berapa peningkatan berapa persentase peningkatan ketika masyarakat sudah diberikan kesadaran untuk mengelola hutan sesuai dengan fungsinya pernah 53% pernah sampai 40% jadi 53% kemudian 40% naik terus ini Pak jadi sekarang 37% kondisi saat ini dan itu berapa luasan berapa luasan kalau yang saat ini kalau saat ini yang sudah sudah diberi legalitas itu ada sekitar 185.000 hektare 185.000 hektare terdiri 262 izin dan melibatkan lebih dari 83.000 kepala keluarga jadi ada sangat banyak dan itu akan terus meningkat karena kami terus-menerus mengajak mengajak para petani yang sudah di dalam kawasan itu untuk ikut bergabung di beberapa tempat masih ada penolakan Pak masih ada yang yang apa yang masih meragukan manfaat ini buat untuk mereka sehingga mereka masih belum mau berkelompok tetapi kami terus lakukan pendekatan karena tadi itu kami juga dibantu oleh teman-teman petani yang sudah memiliki izin untuk mendorong teman-temannya yang sekitarnya yang masih belum mau yang masih belum mengerti jadi kami dibantu juga oleh teman-teman petani yang saat ini sudah menjadi bagian dari upaya-upaya pengelolaan hutan ini kan masyarakat masyarakat secara personal kepala keluarga kepala keluarga yang ada sekurang lebih 180 ribuan hektare hutan di sana apakah ada yang dikatakanlah diserahkan pada industri hutan tersebut untuk dikelola untuk yang di hutan produksi ada ada beberapa izin hutan tanaman industri di sini ada beberapa izin akan tetapi memang kondisi hutan tanaman industri di Provinsi Lampung juga sama itu kondisinya sebagian juga di ada yang dikuasai oleh masyarakat ini apa namanya dicarikan solusinya oleh para pemegang izin itu dengan melakukan kemitraan dengan mereka jadi kebutuhan lahan masyarakat ini memang sangat tinggi masyarakat terus-menerus mendesak dalam kawasan hutan karena mereka tidak punya alternatif untuk memiliki lahan di luar kawasan hutan yang saat ini memang harganya sudah lumayan tinggi nah sebab itu mendesak terus kawasan hutan ini sepertinya berhubungan juga dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan mereka saya banyak ngobrol dengan petani ketika mereka punya anak kemudian anak itu sudah menikah yang dipikirkan oleh mereka dimana saya mau menggarap jadi itu ada banyak petani yang berpikirannya seperti dimana saya mau garap anak saya mau garap dimana sekarang karena memang mereka pendidikannya tidak terlalu tinggi sehingga peluang untuk bekerja di sektor-sektor yang lain itu menjadi sangat terbatas akhirnya pikiran mereka adalah menggarap lahan akibatnya maka mereka mendesak kawasan hutan kawasan hutan tadi seperti yang saya sampaikan izin-izin hutan tanaman industri juga termasuk di dalam wilayah-wilayah yang dimanfaatkan oleh mereka segitu sejauh ini apa kendala dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas kehutanan provinsi Lampung dalam memberikan penyadaran tadi kan ada yang masih susah susah untuk terlibat dalam pengelolaan hutan ini Pak sebetulnya petani juga manusia ya petani juga manusia yang kalau kita dekati terus-menerus secara intensif apa namanya betul-betul didengarkan apa keinginan mereka apa kelukasan mereka insya Allah mereka juga akan bisa mengerti akan tetapi ini kemampuan kami kemampuan kami memang terbatas jadi dari sisi sumber daya manusia jumlahnya ini kadang klise saya rada malu seperti yang mengatakan ini tapi memang ini adalah sebuah kondisi yang yang harus disiasati kami bukan keluhkan tetapi kami menyampaikan sebuah fakta bahwa sumber daya manusia kami terbatas jumlah jumlah supporting yang bisa kami pakai juga itu terbatas nah keterbatasan ini kami siasati dengan berbagai macam hal diantaranya tadi memberdayakan masyarakat yang sudah sadar untuk ikut membantu kami melakukan sosialisasi melakukan penyadar tahuan terhadap teman-temannya yang lain jadi kami punya ada ratusan PKSM Pak Yansen PKSM itu adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat penyuluh kehutanan swadaya masyarakat jadi masyarakat itulah yang menjadi penyuluh yang tanpa gaji tidak digaji tetapi membantu kami untuk melakukan penyadar tahuan terhadap teman-temannya sehingga mereka mau bergabung dan mau dilindungi sebetulnya ini kan mereka yang dilindungi bukan untuk kepentingan pemerintah saja tetapi kami ingin melindungi kepentingannya mereka itu yang pertama yang kami lakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat mendorong agar masyarakat ikut membantu ikut berperan dalam upaya-upaya pelestarian hutan pengembalian fungsi kawasan tanpa menafikan kebutuhan mereka kebutuhan petani sendiri lalu kami juga mengajak teman-teman bersinergi dengan teman-teman dari akademisi ada beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan kami untuk juga terus dalam membantu pembangunan kehutanan menyadar tahuan memberikan informasi melakukan penelitian anak-anak mahasiswanya dikirim untuk praktek di dalam kawasan hutan sehingga mereka ikut bisa membantu kami untuk melakukan penyeluhan dan lain-lain selain itu teman-teman LSM juga ada kami banyak libatkan dan kami juga sudah melakukan beberapa kesepakatan penganjian kesepakatan dengan mereka untuk melakukan upaya-upaya ini secara bersama sinergi terkontrol terkoordinasi sehingga nanti outputnya diharapkan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah tetapi di sisi mereka mereka juga tentu punya tujuan khusus itu juga bisa dapat dijalankan sesuai dengan target yang mereka tentukan seperti itu Pak kalau bicara soal fungsi hutan nih Pak bagi kelangsungan hidup warga masyarakat di Lampung khususnya kita bicara soal Lampung kalau di awal tadi kita bilang hutan pada umumnya adalah paru-paru bumi paru-paru dunia dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk barang-barang membuat barang-barang rumah tangga dan sebagainya dan tadi di Lampung ada masyarakat yang juga menjadikan hutan sebagai tempat apa namanya kegiatan sosial mereka di pencari apa namanya mata pencarian di sana fungsi apa lagi yang apa namanya krusial atau penting bagi masyarakat di Lampung terhadap hutan saya kira bukan masyarakat Lampung tapi masyarakat dunia karena hutan di Lampung belum tentu dimanfaatkan hanya oleh Lampung tapi bisa jadi dimanfaatkan oleh banyak orang karena tidak ada batas di dalam ekosistem kita dalam dunia kita tidak ada batas oksigen dari sini bisa jadi dihasilkan menghasilkan kemana larinya ini secara umum fungsi hutan kalau fungsi hutan lindung yang pertama adalah sesuai dengan apa namanya definisinya bahwa hutan lindung adalah untuk melindungi serta menjaga kelestarian tanah dan berfungsi untuk menjaga tata air dan lain-lain jadi tata air menjadi salah satu unsur krusial dalam pengelolaan hutan lindung kalau hutan produksi dia memang dihasilkan diperuntukkan untuk menghasilkan produksi kayu khususnya jadi karena di dalam hutan lindung dan hutan konservasi tidak bisa kita produksi kayu maka ada hutan produksi yang bisa menghasilkan kayu itu fungsi secara umum saya kira kalau kita bagi menjadi dua saat ini mungkin ada dua fungsi pokok fungsi yang intangible fungsi-fungsi yang tidak ternilai secara ekonomi walaupun bisa dinilai secara ekonomi dan fungsi tangible yang saat ini sudah bisa sudah kita lihat nilai ekonominya tanpa harus dihitung secara khusus kalau fungsi intangible itu tadi mengurangi polusi menghasilkan oksigen menjadi pengatur kata air mencegah erosi mencegah banjir mencegah sedimentasi menyugurkan tanah lalu tentu saja mengatur iklim mikro itu merupakan salah satu fungsi-fungsi intangible lalu juga menjadi cadangan karbon tempat karbon sinker sehingga mengurangi emisi jatuh bakaca itu salah satu efek yang secara intangible bisa kita rasakan tetapi kalau kita berpikir tentang fungsi intangible saja maka seringkali kita melihat ketika ada bencana maka yang ditunjuk adalah hutan misalnya ketika ada longsol ketika ada banjir orang kemudian melihat itu gara-gara hutannya gundul itu gara-gara hutannya rusak jadi semuanya melihatnya ke arah sana ketika ada bencana padahal ketika hutan rusak ketika hutan itu rusak ada nilai ekonomi yang keluar dari situ saya bukan membela kerusakan hutan tetapi adalah seharusnya kita melihat dari sisi itu juga jadi kalau misalnya ada banjir ada longsol kemudian orang menunjuk ini gara-gara hutan rusak maka kita mengalami kerugian sekian miliar karena kejadian longsol itu misalnya nah itu gak bisa hanya sekian miliar karena dihitung karena kejadian longsol harus dikurangi dengan nilai ekonomi yang sudah keluar dari hutan yang rusak itu pada saat itu jadi ada nilai ekonomi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat oleh banyak pihak yang tetapi efeknya adalah mengakibatkan kerusakan hutan nah nilai ekonomi ini perlu dikurangi dong kesini gitu kan karena kan dia akibat dari ini akibat dari diambil nilai ekonomi ini maka kemudian menimbulkan kerugian yang akibat dari bencana kerugian yang timbul akibat dari bencana jadi nilai sekian miliar itu kurangi dulu dengan nilai ekonomi itu baru bisa nah tetapi memang bukan ini yang bukan ini yang diharapkan bukan karena kita yaudah kita eksploitasi aja hutan supaya nilai ekonominya keluar jadi tidak bisa seperti itu kedua-duanya harus adil harus di dijalankan secara seimbang oleh sebab itu tadi petani silahkan teruskan saya sama petani yang masih ingat saya bilang sampaikan begini Pak Bapak dan Ibu silahkan teruskan garam kami tidak akan melarang Bapak dan Ibu untuk teruskan menggaram tapi Bapak dan Ibu akan kami lindungi dengan izin yang legal sehingga Bapak bisa berusaha dengan tenang dan dengan dan menjalankan usaha budidayanya dengan benar jadi bukan hanya dengan tenang tapi juga harus dengan benar agar apa nilai ekonomi yang Bapak peroleh dari kawasan hutan itu juga tidak menimbulkan kerigian ekonomi di tempat yang lain jadi seperti itu Pak jadi fungsinya intangible dan tangible dimana yang tangible itu sebetulnya sudah banyak yang kita nikmati tapi sadar atau tidak sadar itu berasal dari kawasan hutan ya misalnya kalau di sini kalau di Lampung kopi ada banyak kopi keluar gitu tapi tidak tidak disebut bahwa itu berasal dari kawasan hutan kopi kawasan hutan padahal kopi itu ada dalam kawasan hutan selain kopi tanaman apa lagi Pak pepohon apa lagi yang menjadi ciri khas dihasilkan di hutan-hutan dari hutan-hutan Lampung ya kenapa saya tadi berkali-kali menyampaikan kopi karena memang saat ini kopi masih menjadi primadona saya salah satu penikmatnya di Provinsi Lampung jadi merupakan salah satu primadona di Provinsi Lampung saya yakin ketika semua kopi di dalam kawasan hutan ini ditutup misalnya dikebang maka produksi kopi di Provinsi Lampung akan turun tajam akan tetapi saat ini kami tidak ingin mematikan kopinya hanya kami ingin mengarahkan petani agar tidak hanya kopi yang ditanam kopinya silahkan panen diteruskan tapi tanam tajuk tinggi yang lain bisa kemiri bisa palah bisa bisa aren bisa durian bisa petai bisa lain-lain dan saat ini sudah terjadi jadi ada banyak komoditi yang dihasilkan kalau komoditi perkebunan nih Pak Yansen yang paling banyak itu kopi dan pisang jadi ini ada beratus-ratus truk pisang keluar dari kawasan hutan setiap hari masuk ke Jakarta saya nggak tahu di Jakarta ditelen banyak banget dipakai buat apa tapi kalau kami perhatikan ada banyak sekali pisang-pisang itu dan kami lihat di dalam kawasan hutan itu banyak diambil banyak diambilin kemudian naik-naik ke dalam truk gitu ya mengalir terus ke Jakarta nah itu itu salah satu komoditi pisang itu merupakan komoditi sampingan bagi petani komoditi utamanya tadi seperti yang saya sampaikan kopi akan tetapi komoditi-komoditi lain saat ini sudah mulai banyak dihasilkan oleh mereka diantaranya aren kemudian kemiri ada banyak kemiri juga teman-teman petani saat ini sedang asik dengan pala dan pala dan beberapa tahun lalu pala sekarang sedang asik dengan alfokat mereka sekarang banyak menanam alfokat ada petai jengkol ada durian durian kawasan hutan banyak tuh Pak enak-enak kalau kesini main-main kesini lagi musim durian kawasan hutan bapak main ke dinas ke hutana nanti ada teman yang ngajak makan durian kawasan hutan jadi ada banyak itu Pak komoditi-komoditi yang penama ini dirasakan oleh masyarakat itu berasal dari kawasan hutan petai itu ngalir banyak sekali Pak kalau lagi musim petai dari kawasan hutan itu keluar banyak sekali nah model begini tanaman-tanaman seperti itu yang kami harapkan dia bertajuk tinggi lalu berakar dalam tetapi tidak mengganggu tanaman yang saat ini disukai oleh petani yaitu kopi jadi kopinya tetap silahkan dipelihara tetapi lakukan penanaman-penanaman tajuk tinggi yang lain sehingga secara ini secara ekologis terjadi sebuah keseimbangan baru dimana diharapkan infiltrasi air ke dalam tanah bisa meningkat erosi menurun gitu kan kesungguran tanah juga meningkat dan tentu saja oksigen yang dihasilkan akan lebih banyak dan kesejahteraan satu lagi penting kesejahteraan itu karena kalau mereka panen hanya satu jenis tanaman hanya kopi maka mereka akan panen hanya satu tahun sekali selama 3-4 bulan mereka rasakan panen kemudian setelah itu paceklik lagi katanya sekarang kami lagi paceklik kenapa paceklik karena tidak panen kopi gitu nah kalau ada jenis-jenis tanaman lain yang dipanem mereka akan bergantian panen bergantian panen artinya bergantian pula mereka dapat penghasilan gitu kan secara terus-menerus secara lebih kontinu mereka akan mendapatkan penghasilan dari lahan garapan Pak Yan ini ketika saya sampaikan kepada teman saya kita akan bicara soal hutan sore hari ini dan di Lampung dia bilang wah di Lampung itu ada hutan yang paling rapat katanya di Indonesia benar gak sih Pak Yan katanya Lampung hutan yang paling rapat di Indonesia saya malah gak tau hutan yang saya tidak berani menyatakan hutan yang paling rapat tapi ada beberapa titik yang ada beberapa titik yang memang masih cukup bagus bahkan di hutan lindung masih ada beberapa titik di hutan lindung yang saya bilang ini hutan lindung rasa hutan konservasi karena di hutan lindung itu masih rapat tegakannya masih bagus salah satu indikator yang bisa kita lihat kondisi hutan itu masih bagus atau tidak adalah air di sungai ketika air yang di sungai mengalir masih jurnih walaupun dia musim hujan itu adalah salah satu indikator bahwa hutan itu tutupannya masih bagus nah di beberapa titik di Provinsi Lampung ada itu kondisi-kondisi hutan lindung yang air sungainya masih bagus walaupun kondisinya sedang musim hujan misalnya di KPH Raja Basah ini KPH Hawaii Pisan Raja Basah di Lampung Selatan itu ada beberapa titik yang kondisi hutananya masih bagus air terjunnya bening sungainya bening udaranya nyaman sekali berada di sana apalagi kalau di hutan Taman Nasional ya kalau di Taman Nasional Bukit Barisan itu ada satu wilayah dikelola oleh dikelola oleh pihak tertentu pihak tiga itu tampang di daerah tampang belimbing yang diteluk itu itu kondisi hutannya masih sangat rapat dan terjaga bahkan di sana masih ada cukup banyak catwa-cata liar seperti harimau dan gajah jadi mungkin yang dimaksud oleh teman Bapak tadi wilayah-wilayah itu wilayah di tampang itu yang kondisinya memang masih sahat terjaga itu merupakan wilayah dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan oke itu tadi ada Bapak sebut ada hewan-hewan ya Pak binatang-binatang yang menjadi penghuni asli hutan ya nah kalau tadi hutan-hutan yang sudah diberdayakan oleh masyarakat itu penghuni aslinya kemana Pak? nah ini ya bener ini penghuni aslinya itu jadi tersingkir mereka minder kayak sama aktivitas manusia ada di beberapa titik yang kemudian menimbulkan konflik Pak Yansen jadi seperti mungkin pemberitaan-pemberitaan tentang konflik gajah dan manusia bertemunya bertemunya satwa besar ini dengan aktivitas manusia jadi aktivitas manusia di dalam kawasan berkebun kalau gajah itu kan dia punya jalur jalur khusus ya jadi treknya dia terus saja seperti itu dalam jangka waktu tahunan berputar di sana ketika trek itu ketika trek itu terganggu nah itu dia bisa saja mengubah treknya untuk mencari jalur yang baru dimana gangguan itu minim atau trek itu diteruskan kemudian bertemu dengan apa namanya hal-hal yang mereka sukai misalnya ada jenis tanaman tertentu yang mereka sukai itu biasanya mereka berbelok juga itu mengarah ke wilayah-wilayah itu nah pada saat itulah kemudian muncul yang disebut dengan konflik saya bikin tanda kutip karena konflik itu siapa yang berkonflik siapa yang menyebabkan konflik gitu ya di satu sisi di satu sisi yang menjadi korban eh bukan yang menjadi korban saya gak berani di satu sisi yang mendapat akibat itu manusia di lain sisi satwa itu satwa gajah itu juga punya punya hak hidup gitu dia juga punya hak hidup di dalam kawasan hutan itu jadi memang dibutuhkan sebuah kesadaran dari para petani ini agar bisa lakukan harmonisasi kehidupan mereka dengan satu asata liar yang ada di sekitarnya karena mereka sebetulnya mereka mengambil wilayah-wilayah tadi seperti Pak Yanten bilang wilayah-wilayah yang menjadi tempat hidup bagi satu asata itu nah ini tentang harmonisasi ini khusus untuk satwa gajah ini sudah terjadi di Sama Nasional Wakiambas di desa-desa kita Sama Nasional Wakiambas dimana jumlah gajah disana sangat banyak akan tetapi masyarakatnya sudah sangat menyadari bahwa oke lah tidak apa-apa ini adalah resiko kami tinggal di dalam wilayah yang banyak gajahnya di dalam wilayah di dekat kawasan hutan yang banyak gajahnya sehingga beberapa kelompok itu sudah menyadari sepenuhnya sudah mengikhlaskan mengikhlaskan tanaman mereka sekian bagian setelah itu menjadi sodakok kami untuk para satwa itu itu luar biasa Pak ini sedang kami coba untuk diterapkan di tempat-tempat yang lain di Sama Nasional Bukit Barisan misalnya untuk supaya kesadaran seperti itu timbul karena memang ya baik manusia maupun gajah seperti saya sampaikan tadi punya hak hidup yang sama saling berdampingan hidup berdampingan dengan harmonis itu luar biasa bukan hanya manusia dan tanaman tumbuh-tumbuhan tapi juga dengan makhluk hidup yang lain seperti hewan dengan patwa luar biasa sekali Pak Yan Yan ini bicara soal pentingnya hutan untuk kehidupan kita ada pesan Bapak buat masyarakat Lampung khususnya dan juga masyarakat Indonesia nih kalau bicara soal hutan buat kehidupan kita ya hutan itu milik kita kenapa saya sebut milik kita karena kita nikmati bersama jadi hutan bukan milik orang kehutanan saja hutan adalah milik kita karena kita nikmati bersama oleh sebab itu ayo peduli untuk pelihara hutan untuk peduli agar jangan merusak hutan kalau ada di sekitar Anda yang melakukan perusakan hutan segera sampaikan kepada petugas agar kita sama-sama bisa tindak lanjut saya kira itu Pak hutan adalah milik bersama karena kita nikmati bersama luar biasa sekali Insinyur Yan Yan Ruhiansa MSI Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terima kasih buat waktunya Pak Yan Yan sama-sama Pak ya jangan kapa-kapa ke Pak Yan untuk bicara tentang hutan nih Pak insya Allah insya Allah baik terima kasih Pak Yan Yan demikian pendengar suara untuk negeri dimanapun Anda berada kita bicara soal pentingnya hutan untuk kehidupan kita tadi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Insinyur Yan Yan Ruhiansa MSI menutup dengan sebuah statement yang luar biasa hutan itu milik kita hutan itu berguna bermanfaat buat kehidupan kita saya Yanson Piers undur diri terima kasih buat kebersamaan Anda sampai jumpa dalam program suara untuk negeri edisi selanjutnya persembahan dari Heartline Network salam sehat selalu 100.6 Heartline FM selamat menikmati